Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Bu Atin Fatimah dalam pelajaran matematika Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi tentang operasi kali dan bagi pada bilangan bulat Karena video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya Supaya kalian lebih memahami tentang materi yang ibu jelaskan Sebaiknya kalian tonton dulu video yang sebelumnya Baiklah siapkan alat tulis kalian, catat hal-hal yang pentingnya dan kerjakan soal-soal latihannya Di video kali ini ibu akan jelaskan tentang bagaimana cara melakukan operasi bagi Yaitu dengan dua cara Nanti juga kalian akan memahami tentang sifat-sifat operasi kali dan bagi Trik-trik mengerjakan soal campuran atau apa saja aturan-aturan yang harus kalian gunakan saat kalian mengerjakan soal campuran Kalian nanti simak ya, makanya jangan beranjak Menentukan hasil operasi bagi Yaitu dengan cara pengurangan berulang dan bagi kurung Cara pengurangan berulang Selain operasi bagi merupakan inverse dari operasi kali Sebetulnya operasi kali itu kan penyumlahan berulang Sama dengan operasi kali, operasi bagi juga merupakan pengurangan berulang 56 dibagi 7 Penyelesaiannya, kita lakukan pengurangan terus menerus hingga 56 ini habis Dikurangi oleh 7 Nah, setelah selesai semuanya hingga sisanya 0 Kalian tinggal menghitung banyaknya pengurang atau banyaknya 7 Coba kita hitung sama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dengan demikian, pembagian 56 oleh 7 hasilnya adalah 8 Cara yang kedua dengan bagi kurung Kelebihan dari cara ini Pertama, bisa digunakan untuk pembagian bilangan yang angkanya kecil maupun besar Yang kedua, bisa menentukan hasil sampai ketelitian yang diharapkan Banyak angka di belakang koma disesuaikan dengan kebutuhan Contoh, tentukan hasil operasi bagi dari A, 35 dibagi 3 B, 357 dibagi 9 Penyelesaian untuk yang pertama 35 dibagi 3 Nah, seperti ini gambarannya Pertama, 35 dibagi 3 Yang kita harus lakukan adalah angka pertama dulu 3 dibagi 3 hasilnya 1 Setelah disimpan hasilnya di atas Kemudian dikalikan, hasilnya taruh di sini 1 x 3, 3 Kemudian dikurangi 3 oleh 3 hasilnya 0, nggak usah ditulis Lanjut, angka berikutnya 5 Turun 5 kan kurangi 0, hasilnya 5 Langkah berikutnya 5 bagi lagi oleh 3 Hasilnya 1 Kembali 1 x 3 hasilnya 3 5 dikurangi 3 hasilnya 2 Kemudian, karena 2 tidak bisa dibagi 3 Maka, 2 ini kita kalikan 10 menjadi 20 Tapi pada hasilnya kita gunakan koma Artinya ini persepuluhan di belakangnya 20 dibagi 3 hasilnya 6 6 x 3, 18 Kemudian cari selisihnya Didapat 2 lagi Cara yang sama dengan yang tadi Kalikan 10 Tapi ini tidak usah lagi pakai koma ya Cukup sekali komanya Otomatis kesananya Bertambah 0 Karena disini artinya dia per 100 20 dibagi 3 6 x 3, 18 Sisanya 2 lagi Dan dilanjutkan Seterusnya Sehingga Kalau kita tulis Hasil dari 35 dibagi 3 adalah 11,666 Dan titik sebanyak 3 ini artinya Dan seterusnya Tak terhingga banyaknya Hasil baginya merupakan bilangan pecahan Tak berhingga berulang Jadi, 35 dibagi 3 sama dengan 11,666 Dan seterusnya Jika ditulis dalam 1 desimal 11,7 2 desimal 11,67 3 desimal 11,667 Mengapa angka 6 berubah menjadi 7? Ketika kita ingin mencari ketelitiannya 1 angka di belakang koma Atau 1 desimal Berarti angka 6,66 di belakang ini Dibuang atau dihilangkan Berhubung angkanya lebih dari 5 Maka dia menyumbang 1 angka ke angka sebelumnya Jadi, 6 ini berubah menjadi 7 Kalau angka yang disini kurang dari 5 Maka, ini 6nya tetap Oke? Demikian pula untuk yang 2 desimal dan 3 desimal Penjelasannya sama Sekarang kita bahas bagaimana 0 dalam operasi bagi 0 dibagi bilangan apa saja Selain 0, hasilnya 0 0 dibagi B sama dengan 0 Syaratnya B bukan 0 Bilangan bukan 0 dibagi 0 P dibagi 0 dengan P bukan 0 P dibagi 0 tidak ada hasil yang memenuhi Karena berapapun disini Kalau kalian tulis hasilnya Dikalikan 0 tidak mungkin bisa menjadi P Selanjutnya 0 dibagi 0 0 dibagi 0 Tak terhingga banyak hasil yang mungkin Jadi bisa berapa saja disini 0 dibagi 0 hasilnya 1 Kenapa? 1 kali 0 0 0 dibagi 0 bisa jadi 2 Kenapa? Karena 2 kali 0 hasilnya 0 Jadi kita kembalikan ke dalam definisi Bahwa pembagian merupakan inverse dari perkalian Jadi 0 dibagi 0 itu bisa 1 juta Bisa 5 juta Bisa negatif 300 Bisa berapapun ya Makanya disini Ibu tulis Tak berhingga banyaknya hasil yang mungkin Kesimpulan dari pembagian oleh 0 Baik yang pembilangnya berupa Bilangan bukan 0 Maupun bilangan 0 Adalah Pembagian sembarang bilangan oleh 0 Tidak didefinisikan Contoh soal operasi bagi Kerjakan soal pembagian berikut Ibu hanya akan bahas beberapa 32 dibagi negatif 8 Karena pembagiannya disini adalah positif dibagi negatif Maka hasilnya pun akan negatif 32 dibagi 8 4 Jadi hasilnya negatif 4 100 dibagi 5 Sama dengan karena dua-duanya positif Berarti hasilnya pun positif 100 dibagi 5 Hasilnya 20 Negatif 144 dibagi 9 Disini negatif dibagi positif Hasilnya negatif Caranya 14 dibagi 9 1 Kemudian sisanya 5 54 dibagi 9 6 Jadi hasilnya negatif 16 Nomor 4 Negatif 35 dibagi negatif 7 Dua-duanya bertanda negatif Berarti positif hasilnya Yaitu positif 5 Silahkan lanjutkan Disini ada pembagian 0 Yang melibatkan angka 0 0 dibagi 4 Berapa? 0 dibagi bilangan apa saja selain 0 Hasilnya adalah 0 Kemudian 7 dibagi 0 Tidak didefinisikan Begitupun 0 dibagi 0 Tidak didefinisikan Terakhir silahkan kalian coba ya Ibu ingatkan kembali Apabila video ini Bermanfaat untuk kalian Jangan pelit untuk kalian bagi ke teman-teman kalian ya Barangkali mereka di luar sana membutuhkannya Selanjutnya menyelidiki sifat-sifat operasi pada operasi kali dan bagi Yang pertama sifat tertutup Seperti pada bahasan video pertemuan kedua Suatu operasi hitung tambah kurang kali dan bagi pada suatu himpunan bilangan Dikatakan tertutup jika Operasi antara sembarang dua bilangan yang merupakan anggota dari suatu himpunan bilangan Hasilnya merupakan anggota himpunan bilangan itu juga Secara simbol bisa kita tulis Suatu operasi pagar tertutup pada B Jika untuk setiap anggota B Berlaku bahwa operasi antara kedua anggota itu Anggota B juga hasilnya Menyelidiki sifat tertutup operasi kali pada bilangan bulat Ambil sembarang dua bilangan bulat Misalnya negatif 4 dan 7 Negatif 4 kali 7 Hasilnya negatif 28 Kita tahu negatif 28 juga merupakan anggota bilangan bulat Jadi dari sini terlihat bahwa Dua bilangan bulat dioperasikan kali hasilnya bilangan bulat lagi Contoh berikutnya 6 dan negatif 9 Merupakan anggota bilangan bulat 6 kali negatif 9 Sama dengan negatif 54 Kita tahu negatif 54 juga merupakan anggota bilangan bulat Dengan cara yang sama Lakukan pada sembarang dua bilangan lainnya Kesimpulan Operasi kali pada bilangan bulat bersifat tertutup Kita selidiki untuk operasi bagi Apakah tertutup atau tidak pada bilangan bulat Negatif 12 dan 3 Anggota bilangan bulat Negatif 12 dibagi 3 Hasilnya negatif 4 Dan negatif 4 merupakan anggota bilangan bulat juga Tetapi apakah ini berlaku untuk semua dua bilangan bulat Kalau dioperasikan hasilnya akan bilangan bulat lagi Kita coba lihat Akan tetapi ketika kalian coba 3 dibagi negatif 12 Hasilnya adalah negatif 1 per 4 Atau negatif 0,25 Negatif 1 per 4 bukan anggota bilangan bulat Dia merupakan anggota pecahan Sehingga tidak semua dua bilangan bulat dioperasikan bagi Hasilnya berupa bilangan bulat lagi Ambil contoh yang lain 72 dan 8 72 dibagi 8, 9 Tetapi 8 dibagi 72, 1 per 9 1 per 9 bukan anggota bilangan bulat Dengan cara yang sama Lakukan pada sembarang dua bilangan lainnya Kesimpulan Operasi bagi pada bilangan bulat Tidak bersifat tertutup Sifat komutatif atau pertukaran Suatu operasi pagar pada bilangan bulat bersifat komutatif Jika berlaku A pagar B sama dengan B pagar A Menyelidiki sifat komutatif operasi kali pada bilangan bulat Ambil sembarang dua bilangan bulat Misalnya 6 dan negatif 8 Kalian coba pertukarkan 6 dengan negatif 8 Yang pertama 6 kali negatif 8 Hasilnya negatif 48 Dan negatif 8 kali 6 Hasilnya negatif 48 Ternyata hasilnya sama Sehingga dari contoh ini berlaku komutatif Tidak cukup satu contoh Kita coba contoh lainnya 2 dengan negatif 7 2 kali negatif 7 Negatif 14 Negatif 7 kali 2 Negatif 14 Terlihat bahwa Hasil kali pertukarannya sama nilainya Berarti berlaku komutatif Dengan cara yang sama Lakukan pada sembarang dua bilangan lainnya Kesimpulan Operasi kali pada bilangan bulat bersifat komutatif Menyelidiki operasi bagi Pada bilang bulat Apakah bersifat komutatif atau tidak 2 dan negatif 6 2 dibagi negatif 6 Negatif 1 per 3 Sedangkan negatif 6 dibagi 2 Negatif 3 Ini beda ya Berarti tidak berlaku komutatif 2 dan 5 2 dibagi 5 2 per 5 5 dibagi 2 5 per 2 Jelas ini beda nilainya Yang 1 kurang dari 1 Yang 1 lebih dari 1 Berarti tidak juga berlaku komutatif Diambil 2 sembarang lainnya pun Pasti akan Seperti itu Kalian coba buktikan Sifat asosiatif Atau pengelompokan Operasi pagar pada bilangan bulat Bersifat asosiatif Jika untuk 3 sembarang P, Q, R Anggota bilangan bulat Berlaku Buka kurung P Pagar Q Tutup kurung Pagar R Sama dengan P Pagar Buka kurung Q Pagar R Tutup kurung Untuk menyelidiki sifat asosiatif pada operasi kali dan bagi Silahkan coba sendiri Dengan melihat video sebelumnya Tentang menyelidiki sifat asosiatif pada operasi tambah dan kurang Hasil penyelidikan Pada operasi kali berlaku sifat asosiatif Pada operasi bagi tidak berlaku sifat asosiatif Sifat distributif atau sebaran Pada operasi kali berlaku sifat distributif Yaitu A kali dalam kurung B tambah C Sama dengan A kali B tambah A kali C A kali B kurang C Dalam kurung B kurang C nya Sama dengan A kali B kurang A kali C Namun pada operasi bagi Tidak berlaku sifat distributif A dibagi B tambah C Tidak sama dengan A dibagi B tambah A dibagi C Begitupun A dibagi B kurang C Tidak sama dengan A dibagi B kurang A dibagi C Kesimpulannya Pada operasi kali berlaku Sifat tertutup Komutatif Asosiatif dan juga distributif Pada operasi bagi tidak berlaku tertutup Komutatif maupun asosiatif Operasi campuran Prioritas yang harus didahulukan saat mengerjakan operasi yang melibatkan operasi tambah kurang kali dan bagi Yang pertama Yang pertama dahulukan mengerjakan perhitungan yang berada di dalam tanda kurung Jika ada Yang kedua Operasi kali dan bagi lebih didahulukan dibandingkan dengan operasi tambah dan kurang Contoh soal dan pembahasan Operasi campuran Kerjakan soal berikut 4 tambah 15 Dibagi 3 kurang negatif 2 Kali 6 Kalau kalian sudah memahami tentang mana yang harus didahulukan tentu tidak akan sampai salah dalam mengerjakan soal ini Coba kita lihat 4 tambah Karena ini tambah berarti harus diabaikan dulu 15 dibagi 3 Berarti ini dulu yang harus diselesaikan Karena ini melibatkan pembagian 15 dibagi 3 hasilnya 5 Kemudian disini Kurang Kurangnya abaikan dulu Ini ada perkalian Negatif 2 kali 6 Berarti ini diselesaikan dulu Negatif 12 Sehingga soalnya berubah menjadi 4 tambah 5 Kurang Negatif 12 Selanjutnya Karena berikutnya adalah tambah kurang Berarti 4 tambah 5 hasilnya 9 Kemudian dikurang Negatif 12 Karena kurang negatif berarti Tambah 12 Maka hasilnya 21 Soal yang kedua Pada soal kedua Disini melibatkan tanda kurung Ada 2 ya tanda kurungnya 6 kurang 3 Berarti disini 3 2 tambah negatif 7 Berarti disini Berapa coba Negatif 5 Karena bilangan terbesar 7 Tandanya negatif Maka hasilnya pun negatif Kelisinya 5 Nah selanjutnya 3 kali 8 Ini pun harus didahulukan Karena ada tanda Kali 24 Yang ini negatif 5 Kali 6 Juga ini tanda kali Karena disini kali yang lebih dulu ditulis Berarti Negatif 5 Negatif 5 Kali 6 Negatif 30 Kemudian dibagi 3 Berarti negatif 10 Yang tadi disini 24 Tambah negatif 10 Hasilnya adalah 14 Tak terasa Sampailah kita di penghujung video Pembelajaran kali ini Semoga kalian lebih memahami Tentang operasi kali Operasi bagi Juga operasi campuran Serta sifat-sifat operasi kali dan bagi Jangan lupa tinggalkan jejak Like, komen, dan share tentunya Semangat ya Ciao Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih